Hai guys, welcome back to my channel Saya udah berada di tempat camping sore ini Taraaa dan itu dia tenda kuning saya Bagi kalian yang sudah pernah nonton video camping saya sebelumnya Pasti udah tau dengan yang warna kuning ini Tapi kali ini saya tidak akan membuat video tentang camping Karena saya udah pernah bikin sebelumnya Buat kalian yang baru bergabung dan belum nonton video saya sebelumnya Bisa lihat di link ini ya Dan kali ini saya ingin membuat video Dan membagikan kepada kalian semua tentang idiom Dalam bahasa Inggris yang sering dipakai oleh orang Amerika Dalam percakapan sehari-hari Apa sih idiom itu? Saksikan terus video ini sampai selesai ya Oke saya akan berjalan-jalan di sekitar daerah camping Oke kembali lagi ke idiom Apa sih idiom itu? Idiom itu adalah ungkapan atau frase Yang tidak bisa diartikan secara literal atau harfiah Jadi bagaimana cara kita mengartikan idiom? Kita harus membaca keseluruhan konteks kalimatnya Nah di Amerika sendiri Orang Amerika itu dalam percakapan sehari-hari Sering sekali bahkan sangat sering menggunakan idiom Dari seringnya sampai kita itu Hampir tidak bisa membedakan apakah dia Mengucapkan Kata-kata dalam artian Harfiah Literally atau idiom Karena dari Biasanya pakai idioms Disini saya akan membagikan 6 idioms Yang sering dipakai Di Amerika Kenapa kak cuma 6 aja? Ya gak usah banyak-banyak lah Nanti kalau kebanyakan Kelupaan lagi Kalau kalian suka dengan video Seperti ini Kalian bisa tulis komen di bawah Kalian bisa request Untuk selanjutnya Saya bisa membuat video sejenis ini lagi Oke Yuk kita mulai Dari idiom nomor 1 Cost an arm and leg Secara literally Itu artinya Harga Tangan dan kaki Bingung kan? Kok ada harga tangan dan kaki? Gak nyambung kan? Bingung banget Artinya apa? Ya seperti yang saya bilang tadi Kalau namanya idiom itu Oke Kalau idiom itu Mungkin dalam bahasa Indonesia itu Peribahasa Maybe Similar ya Dengan peribahasa Ya tidak bisa kita artikan seperti itu Disini Arti Cost an arm and leg Itu Artinya Expansif Atau Mahal Misalnya Dalam konteks kalimat Seperti ini My purple bag Cost an arm and leg Yang artinya Tas ungu saya itu Harganya sangat mahal sekali Sampai disini ngerti kan ya Oke Kita lanjut ke idiom nomor 2 A piece of cake Secara literally Artinya sepotong kue Tapi dalam hal ini Kita tidak bicara soal kue A piece of cake Itu artinya Mudah Atau easy Atau tidak sulit Misalnya dalam konteks kalimat Seperti ini Hey keke I saw your roof Is Broken I can help you to fix that That piece of cake Hai keke Aku lihat Genteng kamu Bermasalah Atau Rusak Saya bisa membantu kamu Untuk Memperbaikinya Itu Sangat mudah Untuk dilakukan Kayak gitu Idioms nomor 3 Kill Two birds With One stone Saya teringat Dengan pribahasa Dalam bahasa Indonesia Yang lebih kurang Bunyinya Seperti ini Sekali dayuh Dua Tiga pulau Terlampaui Ya Kira-kira seperti itu Jadi Kill two birds With one stone Ini Bisa diartikan Mencapai Dua hasil Dengan Satu kali usaha Seperti itu Kita lanjut jalan ya Sambil kita move on Ke idioms Nomor 4 Blue Monday Blue Monday Apa ya Itu artinya Blue itu biru Monday Kalian pasti sudah tahu Hari Senin Hari Senin yang biru Bingung ya Kenapa hari Senin itu biru Jadi teman-teman Blue Monday itu artinya Kembali bekerja Gak seneng kan Udah minggu Gitu Seneng-seneng Libur Eh Besoknya blue Monday Misalnya Dalam konteks kalimat itu Contohnya My vacation is over And here it's Blue Monday Sekarang kita Idioms Nomor 5 Finger cross Finger itu jari Jari mari Cross itu silang Jari silang Doesn't make sense Isn't it Jadi Cross finger itu Artinya Semoga sukses Atau semoga berhasil And then Idioms Nomor 6 This is not My first Rodeo Secara literal Artinya itu Ini bukan Radioku yang pertama kali Rodeo itu teman-teman Kayak pacuan kuda Gitu Tapi disini Bukan pacuan kuda ya Bukan rodeo This is not My first Rodeo Itu artinya Ini bukan Hal yang pertama kali Buat saya Misalnya Ada teman kalian Yang Bilang Hey Be careful Tomorrow is a tough game Terus kalian jawabnya Don't worry This is not My first Rodeo Jangan khawatir Ini bukan hal yang pertama kali Buat saya Gitu Gimana teman-teman Kira-kira bisa dimengerti Kalau kalian suka Dengan video Seperti ini Kalian bisa tulis komen di bawah Kalian bisa request Mungkin selanjutnya Saya bisa bikin konteks Seperti ini lagi Oke Untuk Video kali ini Cukup sekian dulu Saya mau lanjutkan Berjalan-jalan Di sekitar camping area Terima kasih sudah menonton And See you guys in my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax